Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sedih dan selihah bagaimana kabarnya? Tentunya semuanya baik-baik Dan keluarga yang ada di rumah semoga sehat semuanya Amin Oke pada pertemuan ini kita akan belajar Ilmu Tajiwit tentang hukum bacaan Matlazim Muhafaf Harfi Namun sebelum kita memulai materi pada pertemuan ini Mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa bersama Sikap berdoa Before we start our activity today Let's pray basmala together Bismillahirrahmanirrahim Oke pada anak-anak yang soli dan semuanya Silahkan hukumnya dikeluarkan dan disiapkan Sebelum kita memasuki pada pokok materi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Tujuan mempelajari Tajwid hukum bacaan Matlazim Muhafaf Harfi Yang pertama Yaitu Memahami pengertian Matlazim Muhafaf Harfi Yang kedua Mengetahui huruf Matlazim Muhafaf Harfi Yang ketiga Bisa membaca Matlazim Muhafaf Harfi dengan baik dan benar Anak-anak yang soli dan soli hat Kita memasuki pada pembahasan pertama Yaitu pengertian Matlazim Muhafaf Harfi Mat secara bahasa berarti panjang Matlazim berarti pasti Muhafaf berarti diringankan Dan Harfi berarti huruf Jadi terjadinya bacaan Matlazim Muhafaf Harfi Ini biasa terjadi pada permulaan Surah Atau Fawatih Suat Oke selanjutnya Kita akan membahas Huruf Matlazim Muhafaf Harfi Hurufnya Nun, Prof, Shot, Ain, Sin, Lam, Kaf, Dan Mim Untuk mempermudah Bisa kita singkat menjadi kalimat Nakoso asalakum Anak-anakku yang soli dan soli hat Itulah tadi Huruf Matlazim Muhafaf Harfi Oke selanjutnya Kita akan membahas Cara membaca Matlazim Muhafaf Harfi Yang pertama Dieja sesuai dengan nama asli huruf Yang kedua Dibaca panjang 3 alif Atau 6 harokat Yang ketiga Berlaku hukum hajwit Oke anak-anakku yang soli dan soli hat Kita akan praktek membaca Contoh bacaan Matlazim Muhafaf Harfi Contohnya Kita ambil huruf of Ini aslinya Ada huruf of Alif dan fa disukun Contoh bacanya Jadi dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat Oke Anak-anakku yang soli dan soli hat Itulah tadi Materi tentang Hukum bacaan Matlazim Muhafaf Harfi Semoga apa yang kita pelajari ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Dan tentunya kita bisa mempraktekkan Baik saat membaca Al-Quran atau Biba Mari pertemuan ini kita tutup bersama Dengan membaca doa Sikap berdoa Before we close our activity today Let's pray Alhamdulillah Rabbil Alamin Di teladan Semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax